Ketua DPD Partai Golkar Repol bersama Ketua DPD Partai Pankampar Zulfan Azmi Secara kompak menyatakan siap untuk menindaklanjuti Koalisi Indonesia Bersatu Hingga saat ini masih menunggu seperti apa Koalisi Indonesia Bersatu nantinya dilaksanakan di kabupaten atau kota Koalisi Indonesia Bersatu yang baru-baru ini dideklarasikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan P3 di Jakarta Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi seluruh Ketua Partai Koalisi Indonesia Bersatu yang ada di daerah Tak terkecuali Ketua DPD Partai Golkar Kampar Repol bersama Ketua DPD Partai Pankampar Zulfan Azmi Repol menyampaikan hingga saat ini masih menunggu arahan seperti apa Koalisi ini nantinya dilaksanakan di daerah Karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang disampaikan oleh DPP Partai Golkar Selaku Ketua Partai Ingkat Daerah, apapun Ketua Pusat yang berkata ikuti Dan ini sudah disepakati bahwa ada Koalisi Indonesia Bersatu, PAN, Ketua Pankampar, dan P3 Maka arahannya tentu ini bukan di pusat, ini harus sampai ke daerah Maka kami menunggu, terutama tentu akan ada nanti sampai ketiga Koalisi Jadi ketiga Ketua Umum Partai ini akan berusau, akan di peniling Indonesia Maka juga akan disambut oleh tiga partai ini, tiga Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kampar Zulfan Azmi menyampaikan, pihaknya juga akan segera menindaklanjuti kesepakatan Koalisi Yang telah dideklarasikan bersama Partai Golkar dan P3 ini Apakah Koalisi ini juga kedepannya akan bersama dalam pemilihan Kepala Daerah untuk tahun 2024? Kemarin memang KIB, Koalisi Indonesia Bersatu sudah menandatangi MOU Seja bersama-sama, PAN, Golkar, dan P3 Bersepakat lebih awal daripada partai-partai lain melakukan Koalisi Karena memang kata pimpinan kita ini adalah menyatukan kemestri Menyamakan persepsi dari awal, tidak ada lagi dadaan-dadaan dalam bentuk Koalisi dalam pemilu Jadi setelah dilakukan MOU secara bersama-sama KIB bersepakat, ini juga nanti sampai ke tingkat Koopaten dan Kecematan Oleh sebab itu, semua ketua partai politik dari tiga partai yang sudah berkoalisi ini Sudah mengintruksikan ke jajarannya di tingkat bawah semua Kami dari Partai Nasional sudah diintruksikan oleh Ketum Untuk membangun komunikasi dengan ketua-ketua partai yang sudah kita sepakati untuk berkoalisi Sebelum Koalisi Indonesia Bersatu ini dideklarasikan Baik P3, Golkar maupun PAN Selama ini di DPRD Kampar juga selalu membangun komunikasi yang intens Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan